Oke oke semua, selamat datang atau nyasar disini bersama Black Tin di game Fishing Planet Kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk kamu yang mau farming trout di Falcon Lake Karena di Falcon Lake ini, ikan yang memiliki nilai jewel tinggi itu adalah trout Maka nanti kita akan fokus untuk mencari trout disini Nah di danau ini ada beberapa jenis trout yang berbeda-beda karakternya Seperti ini, brown trout, cut trout, red Oregon, red band trout, dan juga ada rainbow trout Biasanya kalau dengan fishnet yang ukuran 100 kg maksimalnya Aku bisa mendapatkan sekitar 16.000 coin disini Untuk rig yang digunakan disini kamu bisa pakai casting rig dan juga bottom rig atau mancing dasaran Kalau mau yang benar-benar murah ya kamu bisa pakai satu casting rig aja Karena kamu tidak harus keluar uang untuk membeli umpan yang sifatnya itu consumable Namun kalau saya sendiri sih biasanya pakai kombinasi antara dua rig tersebut Casting dan bottom sekaligus Jadi ketika pick time tiba saya biasanya cuma pakai casting rig aja Karena kalau waktu pick time biasanya itu satu kali cast, satu kali strike Namun ketika sudah mulai susah strike pas casting ya saya pasang satu atau dua bottom rig Sembari tetap melakukan casting Saya biasa pakai fishing stand yang isi dua seperti ini Selain karena murah ini juga bisa dibilang lebih dari cukup untuk switching ke tiga pancingan ya Saya buat tiga pancingan maksudnya misal ketika casting tiba-tiba pancing dasaran dapat strike seperti ini Saya cast dulu terus Nah kebetulan pas dapet ya tinggal di switch seperti ini Yep Ah ini gede Sepertinya Bentar Come on come on Ini sepertinya brown drop Kelihatan coklat tadi Yep Nah kalau udah seperti ini tinggal pancing dasarannya lempar lagi Yang casting di switch Nah kita bisa casting lagi Lanjut ke equipment Untuk casting rignya sih disini saya menggunakan juran loki Dua 30 Pakai spinning reel Dan umpahnya aku pakai bear bear plus jig head Yang penting jig head sih Nah nanti kasih soft lure Kalau aku biasanya pakai group yang 7 cm Selain pakai rig ini untuk casting saya juga biasanya pakai yang ini Bass caster 200 Pakai casting reel Dan umpahnya pakai spinner Dan untuk optimalisasinya sih nanti tergantung pada spesifikasi rig yang kamu gunakan Misalnya ini saya copot dulu Lalu saya pasang lagi di mana tadi Nah ini spinner 14 gram Kalau dipasang Oke optimal Lalu untuk bottom rignya sih standar bottom rig pada umumnya Ya disesuaikan dengan spesifikasi optimal pada rig Punyamu sendiri sih kalau penyaksaikan ini Maksimalnya bisa sampai 9 kg Dan umpahnya disini pakai Sebenarnya bisa pakai shiner atau pakai small minnow seperti ini Dan jangan lupa sesuaikan pemberatnya dengan spesifikasi rig kamu Jangan sampai overweight terlalu berat Atau malah terlalu ringan Nanti lemparannya gak maksimal jadi gak optimal Ini yang kedua Sama sih sebenarnya Seantara 8 kg sampai 9 kg maksimalnya Lalu lanjut ke bagian waktu Dan pick time Waktu terenak untuk mancing trot Disini ada beberapa jenis grafik pick time Sesuai dengan cuaca seperti biasanya Nah untuk pick time trot sendiri bisa dibilang mereka ngikut grafik pick time di panel informasi ini ya Jadi waktu terdek ya tinggal lihat grafik ini aja Baik siang maupun malemnya Selanjutnya untuk bagian lokasi disini Ada beberapa lokasi yang menurut saya itu enak dan sering dapat ikan kelas tropi hingga unik Spot pertama ini di dekat tebing Ini di bagian sini Troop layer Falcon Lake Coba masuk Nah disini dan Kalau kalian lihat disini ada sewaan Kapal Uh siapa ini Kamu tinggal lurus ini Nah disini Nah disini Di dekat tebing nanti casting aja disana Aku coba casting Siapa tau hoki Iya strike Oh lumayan gede ini Wih sepertinya rainbow Oh tropi rainbow drop Satu kali percobaan Dapat rainbow Kelas tropi Oke langsung aja ke spot kedua Itu di bagian jebatan Itu yang bagian bawah sini Sesuai namanya A bridge of lock Nah disini Bisa dua sisi Namun disini gak enaknya itu agak sempit ya Jadi kalau mau naruh Fishing Stein juga gak bisa Nah jadi bisa dua sisi Biasanya sih aku disini Coba ya Kembali Tunggu Tunggu κι uh lumayan nih satu kali cash satu kali strike uh tropi lagi tropi rainbow trotli malah lebih gede ini dua kilo lalu selanjutnya adalah spot ketiga yang merupakan spot favorit saya pribadi itu disini di nature's charming hardcore lah susah nah disini anaknya apa disini luas mau naruh fishing stand juga banyak tempat sih sebenernya cuman yang penting jangan nabrak batu nah misal aku biasanya disini nah jadi ketika jarang dapat strike ya tinggal pakai kayak bottom fishing rig aja disini juga view nya lebar jadi kalau mau nge-cash disana bisa disana bisa disana bisa lebar banget kan banyak pilihan mau ke arah mana kamu casting coba sekali sana kita coba sebelah sana tidak selamat menikmati yep brown drop lumayan 1,9 hampir 300 poin oke kurang lebih seperti itu yang ingin saya bagikan untuk teman-teman pada kesempatan hari ini jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe nya sebagai bentuk dukungan untuk channel yang masih kecil ini dan akhir kata dengan black teen disini sampai jumpa di video selanjutnya